Moms, semakin bertambahnya usia si kecil, penting rasanya untuk mengajarkan berbagai macam hal untuknya, termasuk soal mengajarkan anak untuk terbiasa tidur sendiri di kamarnya. Cara ini penting dilakukan oleh para orang tua agar anak bisa memiliki privasi. Namun, mengajarkan anak untuk terbiasa tidur sendiri memang susah-susah gampang, apalagi jika si kecil terbiasa tidur dengan moms dan dates dari sejak pertama ia lahir ke dunia. Melansir dari parents, ada beberapa cara yang moms dan dates bisa ajarkan kepada anak. Apa saja ya, simak penjelasannya di video ini. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe Youtube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Buat suasana kondusif Pertama-tama, buatlah kondisi kamar tidur si kecil kondusif, terhindar dari gangguan seperti televisi atau suara yang bising. Sebab, menonton TV atau terdengar suara yang cukup keras membuat si kecil sulit untuk tertidur ya moms. Menetapkan waktu tidur Membiasakan tidur malam secara teratur membantu anak-anak muda untuk terlelak. Cara ini juga secara psikologis dapat mengurangi kecemasan di malam hari lah moms, sehingga nantinya akan leluasa meninggalkan anak agar tidur seorang diri. Meminimalkan kehadiran moms ketika tidur Sebaiknya, biarkan anak tertidur dengan sendirinya, sehingga si kecil tidak melulu bergantung pada orang tuanya. Jika anak akan tidur di kamarnya, sebaiknya moms tak perlu berbaring dan berinteraksi dengannya di tempat tidur. Menjauhlah dari tempat tidurnya setiap malam sebelum anak tertidur. Secara bertahap, cara ini akan melatih diri anak untuk siap tidur sendirian. Nah itu dia moms, tips mengajak anak untuk tidur sendiri di kamar. Apakah moms pernah mencobanya? Kalau sudah, bagikan pengalaman di kolom komentar ya. Jika belum, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih telah menonton!